Intro Sejak mendapat kesempatan untuk bermain dalam sinetron kejar tayang berjudul kecil-kecil mikir jadi mantan, Anwar B.A.B tentu lebih banyak menghabiskan waktunya di lokasi syuting. Nah, kebanyakan selebritis pasti selalu membawa barang-barang kebutuhannya dong ya. Kalau Anwar, kira-kira bawa apa aja ya? Lima barang apa sih yang wajib dibawa Anwar kemanapun dia pergi? Kalau lima barang yang wajib Anwar bawa, pertama HP. Soalnya kalau gak ada HP, mati gaya. Nanti ketemu yang lain, kita udah kehabisan topik pada main HP, Anwar kagak punya HP satu. Terus kedua, gelang. Anwar gak tau sekarang HP suka banget sama gelang. Mau itu gelang besi, gelang emas, mau yang penting nempel di tangan. Terus yang ketiga, itu jam tangan. Cuma sekarang lagi, apa namanya, scene-nya pake gelang, jam tangannya nur lepas. Keempat, itu sajadah. Kelima, Al-Quran harus ada di mobil. Jadi kalau misalnya kayak gak agak ngantuk, terusnya kita, apa namanya, lagi capek-capek dikit, baca Al-Quran sedikit, seayat dua ayat, yang penting kan kita baca. Nah, itu kan lima barang yang wajib selalu dibawa nih ya. Kalau tiga benda yang sudah berhasil Anwar beli dari hasil jiripayahnya, kira-kira apa ya? Tiga benda yang udah, Alhamdulillah, Anwar dihasil syuting. Yang pertama, mobil. Terus yang kedua, itu sih materi ya. Maaf nih, bukannya Ria atau gimana. Buat motivasi kita, spek depannya masih maju lagi. Terusnya rumah. Yang ketiga apa ya? Ketiga, ketiga benda. Kan kalau pergi hajima itu jasa ya. Kalau benda, oh iya, perhiasan. Anda suka investasi kayak emas-emas. Udah kayak emak-emak. Jadi beli emas, kalung, ngelang, dimasukin kotak. Nanti kalau misalnya ada ape-ape kan bisa kita gadein, kita jual. Terus tinggal gak ada, yaudah bawa ke pegadaian. Halo pemirsa viewers, jangan lupa di-like, di-comment, di-subcrate. TV Kobra, pokoknya memberikan informasi yang sangat penting banget buat semuanya. Terusnya juga jangan lupa ditonton tuh. Yeh?